Halo selamat datang di channel Aseproid pada video kali ini saya akan berbagi nih bagaimana cara kita menggunakan cat dari Nippon Pine Elastec ya ya di sini ada keterangan Water Fruity in one ya jadi cat ini adalah cat anti bocor atau anti air seperti itu ya cat ini adalah pesaing utama dari cat dari Avian yaitu no drop ini sama-sama cat pelapis anti bocor ya seperti ini harganya pun beda-beda tipis lah kalau di tempat saya ini harga dari Nippon Elastec sedikit lebih mahal daripada no drop ya tergantung toko dan juga warna ya seperti itu Oke jadi di sini ada keterangan garansi lima tahun ya Wow lumayan cukup lama ya di sini kebetulan saya belinya yang warna butuh atau dark grey yang ini Oke sedikit mereview bahwa cat ini terdiri dari 3-in-1 yaitu cat akhir cat dasar atau akali sealer dan cat pelapis anti bocor ya dalam satu paket ini kita sudah tip mendapatkan tiga manfaat sekaligus seperti itu ya nah di bagian belakang cat ada keterangan yaitu untuk pengencerannya sendiri 0-20% dengan air bersih katanya ya jadi untuk pertama kali dibuka ini agak keras jadi kita harus menggunakan obeng ataupun benda tajam lainnya yang berbentuk pipi seperti itu Oke jadi seperti ini warnanya untuk abu tua dan ini warnanya tidak sama dengan yang ada di sini jadi kalau nanti udah kering akan lebih tua dari ini gitu ya Hai ya seperti ini cukup kental sekali jadi perlu diencerkan untuk baunya sendiri ini tidak bau tidak menyengat ya boleh bilang baunya enak lah Nah untuk pertama kali digunakan cat ini harus dikasih air dulu ya karena dari pabrik itu terlalu kental jadi pas waktu pengecatan apalagi pengecatan yang pertama itu perlu ditambahkan air supaya nanti lebih bisa masuk ke pori-pori acien atau semen ya seperti itu makanya dari pabrik sendiri ini tidak full karena ini untuk ditambah air seperti itu ya saya biasanya sih pakai pengaduk kecil seperti ini kita tambahkan ini air bersih jadi ini jangan terlalu banyak ya jangan sampai penuh lah untuk kalengnya nah cukup sedikit sedikit saja dulu seperti ini ya saya tambahkan kurang lebih 10% ya karena di keterangannya tadi ada keterangan 2 0 sampai 20 persen gitu kemudian ini kita aduk ya ngaduknya itu harus santai tapi cukup lama ya supaya nantinya menyatu apalagi kalau pertama kali dibuka biasanya itu agak susah homogen dengan air jadi kita harus rajin ya mengaduknya oke seperti ini dan saya rasa ini masih terlalu kental ya kita tambahkan sedikit air lagi nah seperti ini ini sudah cukup ya jadi kalau jatuh seperti ini catnya ini udah cukup untuk pengolesan yang pertama ya yang penting tidak full sampai bagian atas tutup saja gitu oke nah pastikan permukaan temukan yang mau dicat itu sudah bersih ya kita empelas dan ini udah kering ya jadi langsung kita bisa aplikasikan cat dari Nippon Elastec untuk pengaplikasiannya sendiri saya saya biasanya pakai kuas dan juga roll ya seperti ini ini pakai roll kecil karena disini penampangnya kecil ya jadi biar lebih mudah aja oke pastikan semua peralatannya ini sudah bersih juga jangan terkontaminesi terutama oleh kotoran dan minyak ya seperti itu oke kita tuangkan sedikit saja dulu sesuai kebutuhan ya oke pertama kali kita gunakan ataupun oleskan cat dengan kuas pada bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh roll ya misalnya di bagian sulit seperti ini dan pada tepian bawah ya oke sekarang sekarang saya akan menggunakan roll ini jadi untuk pertama kali ini apalagi roll baru biasanya membutuhkan cat agak banyak ya bisa diserap jadi kita giling-giling setiap ini supaya catnya masuk meresap secara merata ya oke langsung kita aplikasikan ke tembok pokoknya jangan ada yang ngeleleh ya kalau ngecat itu jadi harus rata biar nanti hasilnya pun bagus nah ini pengaplikasian satu kali seperti ini cukup padat namun kalau nanti sudah kering biasanya kelihatan ya semennya masih kelihatan jadi harus ditimpa lagi ini sampai beberapa kali maksimal empat kali lah atau dengan tiga kali cat juga ini sudah cukup ya saya punya contoh yang sudah jadi ini tiga lapis ya yang bagian atas yang gak butuh itu pakai nippon elastic sama warnanya dark grey seperti itu itu tiga lapis atau tiga kali cat ya seperti itu hasilnya nah untuk lapisan kedua dan seterusnya ini tidak perlu di encarkan lagi ya jadi bisa langsung kita aplikasikan kita timpa lapisan pertama tadi dengan cat dari nippon elastic baik demikian cara saya mengecat dengan nippon elastic semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya terimakasih telah menonton selamat menikmati